Anda kembali menyaksikan prime time, pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlakukan PSBB Transisi Jilid II yang membuat lokasi wisata di DKI Jakarta kembali beroperasi seperti Taman Impian Jaya Ancol. Meski kembali dibuka, sejumlah aturan terkait protokol kesehatan atau 3M diberlakukan secara ketat. Salah satu persyaratan untuk bisa memasuki kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol adalah melakukan pemesanan tiket melalui daring ataupun secara online. Dan tadi di gerbang utama kita sudah diarahkan untuk melakukan ataupun men-scan barcode yang tersedia. Dan saat ini kami akan mencari tahu seperti apa sebenarnya penerapan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan ketika sudah berada di salah satu wahana di Taman Impian Jaya Ancol, tepatnya di Dufan. Yuk terus ikuti kami. Memperhatikan kapasitas pengunjung menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pengelola lokasi wisata. Hal ini tentu memungkinkan penerapan sikal distancing atau menjaga jarak. Departemen Head of Corporate Communication PT Taman Impian Jaya Ancol, Rika Lestari menyatakan di PSBB Jilid II ini ada sekitar 7.000 pengunjung yang datang sejak dibuka kembali per tanggal 12 Oktober 2020. Untuk itu, pengelola Taman Impian Jaya Ancol menugaskan Satgas COVID Ancol untuk tetap mengawasi para pengunjung. Kami memperkirakan kalau untuk angka 25% dari kapasitas Ancol itu sekitar 32.000 pengunjung yang memasuki kawasan Ancol itu sudah memenuhi kuota 25%. Namun demikian kalau seandainya selama ini yang realisasinya adalah itu masih jauh ya. Jadi masih sekitar di bawah sekitar 10%. Yang pertama adalah kami mempersiapkan komunikasi mulai dari media sosial, kemudian papan-papan sepanduk dan juga sound area. Jadi selalu kami ingatkan melalui sound area di seluruh kawasan Ancol untuk menerapkan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan air dan sabun. Namun demikian juga kami mempersiapkan ada Satgas COVID yang memang berpatroli di seluruh kawasan Ancol. Tugasnya adalah memantau aktivitas pengunjung lalu memberikan edukasi dan hibauan jika memang ada yang sekiranya melanggar protokol kesehatan. Ya baik, terima kasih. Ya selain ketika saat mengantre untuk masuk ke dalam dunia fantasi, ini yang pertama jarak yang diterapkan antara satu pengunjung dengan pengunjung lainnya adalah satu setengah sampai dengan dua meter. Kemudian pihak Satgas COVID yang berada di Taman Impian Jaya Ancol ini juga mengarahkan untuk langsung membersihkan tangan ataupun mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan di tempat ini. Ya ketika para pengunjung ingin mencoba wahana yang berada di dunia fantasi, yang pertama mereka harus dipastikan menggunakan masker. Kemudian sebelum masuk ke wahana, ini juga wajib mencuci tangan. Dan ketika sudah berada di wahana, seperti wahana baling-baling di tempat ini, ini sudah ada pengaturan tentang jaga jarak. Alias ketika masyarakat ataupun para pengunjung duduk ini jaraknya sudah ditetapkan ataupun row dari tempat duduk ini tidak diisi semua untuk menerapkan physical distancing. Meski diminta untuk mengikuti aturan terkait protokol kesehatan, para pengunjung tetap antusias untuk berwisata ke lokasi penuh wahana tersebut. Salah satu alasan untuk kembali ke Ancol, ialah menghilangkan rasa bosan sejak aturan PSBB ketat diberlakukan beberapa waktu lalu. Ya tadi di pintu masuk sih ada pengecekan suhu tubuh sama dikasih hand sanitizer. Dan menjaga jarak juga sih. Menjaga jarak? Ada. Seperti menjaga jarak, terus pakai masker. Tidak boleh membuka masker saat wahana berlangsung. Ya harapannya sih supaya tetap menjaga protokol kesehatan sama matuhin itu aja sih, peraturan. Oh, kira nggak juga? Iya. Setiap orang harus menyadari perannya masing-masing sebagai agen untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Dimanapun berada, termasuk di lokasi wisata. Irahulu, Adini Anissa, Berita 1, Jakarta.